Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Ferdianto Family Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita misteri yang kebetulan akhir-akhir ini saya suka membaca Jadi, yuk kita langsung saja becahkan ceritanya Jadi, ceritanya ini saya dapatkan dari website storial.co Saya masukkan link yang ada di kolom komentar, teman-teman bisa lihat Nah, judulnya adalah Komplotan Tidak Takut Hantu Cerita ini ditulis oleh Muhammad Novianto Oke, kita dengar ceritanya Ari Anak laki-laki yang bisa melihat hantu dari kecil Ari suka menggambar Kadang dia gambar hantu yang dia lihat Seperti keluarga hantu yang tinggal di dalam sumur samping kamarnya Saat menggambar mereka Rasa takut yang tadinya ada Perlahan menjadi keasikan buat Ari Hingga menjadi jandu yang tak berhenti sampai dia dewasa Saat di bangku sekolah menengah pertama Ari dibawa bapaknya ke klinik psikiatri Bapaknya ingin Ari seperti anak normal lainnya Bapaknya tidak mau Ari keseringan melamun Suka bicara sendiri Dan diam-diam menumpuk gambar-gambar hantunya Berkardus-kardus Di klinik itu Ari bertemu dengan Tata Anak perempuan seumurannya Awal mereka bertemu Ari membuat Tata mengatasi rasa takutnya Saat mereka melihat hantu yang berkuasa di gedung klinik Waktu itu Seperti biasa Ari mengeluarkan buku kecilnya Dan mulai menggambar di samping Tata Gambar itu dia berikan ke Tata Orang tua Tata Tidak mau Anaknya bertemu dengan anak abnormal lainnya Tapi Ari dan Tata selalu berusaha untuk saling bertemu Tata suka menulis Dia ingin seperti Ari Saat mereka bertemu Tata selalu membacakan tulisannya Tentang hantu yang dilihatnya Dan Ari Memperlihatkan gambar-gambar hantunya Suatu saat Ari menunjukkan gambar hantu paling mengerikan Yang pernah dia lihat Yang setiap malam Mendermandir ke kamar orang tuanya Setelah itu Orang tua Ari sering bertengkar Ari dibawa ibunya ke rumah neneknya Hingga ada berita Bapak Ari meninggal dalam kamarnya Sejak saat itu Ari tidak pernah bertemu Tata lagi Ari bisa masuk sekolah menengah favorit Karena dulu bapaknya guru senior disana Di sana Ari bertemu Tata lagi Tapi kali ini Tata seperti tidak mengenalnya Ari melihat Tata seperti orang yang berbeda Dan di sekolah itu Ari tidak bisa menghentikan kebiasaannya mengambar hantu Seperti hantu anak perempuan Yang kakinya hancur Melayang di pinggir rembok Melongkok ke kelas-kelas melalui lubang ventilasi Ari menamakannya Awin Kebiasaan Ari diketahui Haki tempat sebangkunya Haki mengusulkan Gambar Ari untuk dimasukkan ke majalah dinding Walau ragu Ari mengiakan Karena dikenalkan rinda Pengurus majalah dinding Yang diam-diam Ari menyukainya Hingga Ari dihajar Haki Membuat vlog Tentang hantu penunggu pohon Peningin terdepan sekolah Setelah itu Sekolah jadi gempar Karena gambar-gambar Ari Dan vlog Haki yang menjadi viral Selamat menikmati